Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan Wang Santun Kali ini saya ingin membahas tentang Bacaan tahiyyat di dalam sholat Bacaan tahiyyat ini Terdapat di dalam hadis riwayat muslim Datangnya dari Ibn Abbas Dan bacaan atau lafad tahiyyat dalam sholat ini Kami tulis secara lengkap Dengan bahasa Arab, bahasa Latin, dan artinya Dan inilah lafad atau bacaan tahiyyat di dalam sholat Menggunakan bahasa Arab At-tahiyyatul mubarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bacaan tahiyyat dalam sholat menggunakan Bahasa Arab Kalau tidak mampu membaca dengan bahasa Arab Maka bisa dengan bahasa Latin Yaitu At-tahiyyatul mubarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ini bacaan tahiyyat di dalam sholat menggunakan bahasa latin. Supaya kita faham apa yang kita baca tadi, maka perlu kita terjemahkan atau kita artikan. Yaitu maksudnya segala kehormatan dan keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan itu milik Allah. Salam keselamatan, rahmat, dan berkahnya. Kupanjatkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Salam keselamatan, semoga tetap untuk kami, seluruh hamba yang soleh-soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mong santun.